Halo Sobat Formika, saatnya Grebek Lab Siang itu, Laboratorium Mikrobiologi tidak sepi Selalu saja ada yang harus dipersiapkan untuk praktikum berikutnya Hampir setiap hari Jumat, Sobat Formika dari Pendidikan Biologi 2018 membantu Pak Ray untuk menyiapkan bahan Kali ini, mereka menyiapkan bahan-bahan untuk praktikum uji resistensi Tapi tidak itu saja Mereka pun mencuri kesempatan untuk multitasking mencicil tugas lainnya Ada yang fokus menulis rangkuman, ada yang mengamati slide culture jamur Terkadang, fokus jadi terpecah mendengar keran air menyala saat ada yang mencuci di wastafel Penasaran gak sih, gimana kegiatan lab di luar jam mata kuliah? Yuk, kita Grebek Lab Mikrobiologi kali ini bersama Pak Ray Sebelumnya, Pak Ray akan menjelaskan dahulu apa saja things to do hari ini di lab Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini, hari Jumat, kita akan membuat medium untuk persiapan perkuliahan nanti di hari Rabi dan hari Kamis Pada yang harus kita persiapkan, yang pertama adalah kita akan membuat kaldu nutrisi Yang kedua adalah kaldu nutrisi agar Yang ketiga adalah kita akan menggunakan cawan petri Yang keempatnya adalah kita akan mempersiapkan cakram steril Oke, fungsinya untuk apa? Nanti KNA ini akan kita pergunakan untuk mengembang biakan bakteri, eseresiakoli, dan staphylococcus Sedangkan kalau KNA-nya nanti akan digunakan untuk di agar miring dan di cawan petri Kemudian cakram steril ini kita akan menggunakan metode yang namanya dipusi agar Jadi nanti antibiotik beserta desinfektannya, zat-zatnya akan kita pindahkan ke dalam cakram steril Nanti cakram steril tersebut akan dipindahkan atau ditumbuhkan ke dalam medium yang berisi bakteri Jadi nanti disitu kita bisa melihat zona hambat dari desinfektan atau antibiotik yang kita gunakan Biasanya semakin luas zona beningnya atau zona hambatnya Maka efektivitas dari zona hambat atau antibiotik desinfektannya akan semakin besar atau semakin tinggi Nah, yang di belakang itu sedang persiapan Jadi kita bagi beberapa grup ya Ada yang membuat KNA, kemudian ada yang membuat TN, ada yang membukus cawan petri dan membukus cakram atau membuat cakram steril Itu kegiatannya Oke, ini yang cakram steril Gak usah lebih aja, gak apa-apa lebih Kemudian nanti segera dimasukkan ke dalam cawan petri Tapi di luarnya dituliskan cakram steril Nanti ini akan digunakan untuk dua kelas ya Atau misalkan bikin dua aja Jadi untuk kelas kalian satu, kelas yang satu lagi satu Ya, untuk yang lain Kemudian yang ini Gak usah pakai itu Langsung aja Kemarin kan yang kita ditandain Yang ditandain di sini Yang lima mili Langsung dimasukkan ke dalam sini Jadi gak perlu pakai gelas ukuran Ini tadi kurang pak Kurang? Ini diatur pengaturan ininya Kan ini bisa diatur di putar-putar Kalau nanti gak apa-apa Nanti kita simulasi Oke, untuk yang ini Kita bikin kaldu nutrisi agar Fungsinya adalah tadi Untuk mengembangbiakan bakteri cair Kita yang kita kembangbiakan itu adalah Staphylococcus dan Ecericia coli Ini sedang dibuat Sama asisten praktikumnya Nah, yang ini kita bikin 50 ml kaldu nutrisi Yang satu nanti akan digunakan Untuk Ecericia coli Yang satu lagi Untuk Staphylococcus Untuk metode difusi agar Langsung saja Seiring kesibukan di lab ini Mulai meredah Di laboratorium lain Lagi pada ngapain ya Terima kasih